Laut Dalam Tahun 2010, para peneliti Indonesia dan Amerika bekerja sama-sama dalam mengungkap misteri laut dalam di perairan Sangheta Laut. Ekspedisi ini dikenal sebagai Indeks SATA 2010. Ekspedisi ini telah mengungkap tentang lapisan kegelapan di laut dalam, kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan di dalam kegelapan, di bawah laut dan bunung-bunung api yang menyembur panasnya. Keberadaan gunung api ini juga merupakan sumber mineral dan sumber energi baru di masa depan. Al-Quran Surah 24 An-Nur Ayat 40 Al-Quran Surah 25 Al-Quran Surah 25 Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang diatasnya ombak pula, diatasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir-hampir dia tidak dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya, tunjukkan oleh Allah, tidaklah dia mempunyai cahaya sedikitpun. Kegelapan dalam lautan dan semudera yang dalam dijumpai pada kedalaman 200 meter atau lebih. Pada kedalaman ini hampir tidak dijumpai cahaya. Di bawah kedalaman 1000 meter, tidak terdapat cahaya sama sekali. Heather Duny & John Pemetta 1991 Ocean London History Display Publisher Ini bisa telah mengetahui tentang keadaan umum lautan tersebut, ciri-ciri makhluk hidup yang ada di dalamnya, kadar garamnya, serta jumlah air. Lewas permukaan dan kedalamannya, manusia pun mampu menyeram pada kedalaman di bawah 40 meter tanpa bantuan perasaan khusus. Mereka tak mampu bertah hidup di bagian samudera yang dalam dan gelap, seperti pada kedalaman 200 meter. Karena alasan inilah, para ilmuwan hanya baru-baru ini saja mampu menemukan informasi yang rincit tersebut tentang kelautan. Namun, pernyataan gelap gurita di lautan yang dalam digunakan dalam surat An-Nur 1400 tahun yang lalu. Ini sudah pasti salah satu keajaiban Al-Quran, sebab informasi ini dinyatakan di saat belum ada perangkat yang memungkinkan manusia untuk menyelam ke dalam samudera. Di kedalaman lebih dari 1000 meter, ada beberapa binatang yang memiliki fungsi penglihatan yang mampu mendeteksi bioluminis sains, emisi cahaya oleh organisme hidup. Meruk laut yang mampu membuat cahaya terdapat di mana-mana. Iluminis sains sendiri merupakan hal yang lumrah karena ia memberi kemampuan untuk mempertahankan diri yang sangat berarti bagi binatang yang bersantan. Di darat, kita juga mengenal fenomena ini. Pada kunang-kunang, cahaya ini membantu binatang untuk mencari makanan dari perhatian pasangannya dan mempertahankan diri dari serangan pemangsanya. Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!